Intro Oke guys, kembali lagi di channel Startup Kali ini kita akan memulai segmen horror Di episode kali ini kita akan membahas 3 cerita mistis terseram yang pernah muncul di muka bumi ini Dilansir dari Liputan6.com, ada 3 cerita mistis terseram yang tidak dianjurkan untuk kalian baca sendirian Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke pembahasan 3 cerita mistis terseram yang pernah muncul di muka bumi ini Di urutan pertama ada Dekripsedow Ya, Dekripsedow yang ditulis Liputan6 menceritakan dalam artikernya seperti ini guys ceritanya Saya pernah mengasuh keponakan saya Saat tinggal di rumah saudara laki-laki Dan mereka memiliki kamera pengawas untuk baik sehingga saya dapat melihatnya di TV kecil yang telah disediakan Saya sedang belajar dan memulai tertidur ketika mendengar beberapa bisikan dan menyadari itu berasal dari monitor Awalnya, saya mengira itu adalah umpan balik atau semacamnya Tetapi ketika saya melihat TV, ada bayangan gelap di dekat tempat tidur keponakan saya Saya jadi takut, tetapi bayangan itu jelas ada di tempat yang belum pernah saya lihat sebelumnya Saya berlali ke kamar keponakan dan melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa Tetapi saya membawanya keluar dari sana Saya kembali ke TV dan bayangan itu jelas hilang Di urutan kedua ada The Cellpon The Cellpon kisah ini menceritakan tentang seseorang ibu rumah tangga yang membeli ponsel baru Setelah seharian bekerja, dia pulang meletakkan teleponnya di meja dan menonton TV Lalu putranya mendatanginya dan bertanya, apakah dia bisa bermain dengan telepon barunya? Sang ibu mengizinkannya dengan syarat untuk tidak menelpon siapapun untuk mengacaukan pesan teks Sekitar pukul 11.20 malam, waktu setempat, dia mengantuk Jadi, dia memutuskan untuk memasukkan putranya ke kamar dan pergi tidur Dia berjalan ke ruangan tadi dan melihat bahwa si anak tidak ada di sana Dia kemudian berlali ke kamarnya dan menemukan sang anak sedang tidur di tempat tidurnya Dengan telepon di tangannya Merasa lega, dia mengambil kembali ponselnya dari tangannya untuk diperiksa Ternyata, putranya sempat mengambil sejumlah foto Saat hendak dihapus, ada satu gambar yang membuatnya kaget Di urutan ketiga ada The Grandfather Liputan 6 menceritakan sebuah kisah kakeknya Kakek saya menceritakan kisah ini tentang bagaimana suatu kali dia duduk di kursi di depan rumah Ketika dia mendengar istrinya berulang kali memanggilnya Dan dari dalam rumah Masalahnya, nenek saya meninggal beberapa tahun sebelumnya Tetapi, dia mengatakan kepada saya bahwa suara itu sangat mendesak Sehingga dia benar-benar bangun untuk melihat ke dalam rumah Dan begitu dia masuk Dia mendengar suara keras di belakangnya dan berbalik Untuk melihat bahwa kursi yang dia duduki beberapa saat yang lalu Telah hancur oleh sebuah besicur Yang jatuh dari bagian atas Jika dia tidak masuk ke dalam rumah Dia mungkin terluka parah Saya tidak tahu apakah itu paranormal atau tidak Tetapi, setiap kali saya memikirkannya Hal itu membuat saya merindih Oke guys, itulah 3 kisah mistis yang kita kutip dari Liputan6.com Gimana guys? Serem atau tidak? Kalau seram, tulis di kolom komentar ya Seperti apa keseraman yang kalian rasakan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Share juga videonya ya Bye